Saat ini tutup tahun 1997 Karena krisis moneter Dan turunnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Ada yang masih punya mobil ini? Coba twisty komen Jadi kira old school adalah Uuuuh ini apa nih Wih laju Assalamualaikum guys Sampurasun Sarangwila Jeng Sumping Ke channel Abdi Saya BDT dari Borneo Sabah Akan menemani kawan-kawan semua Dalam episode reaction sekali ini Nah guys Sebelum ini saya pernah react Satu video tentang Mobil nasional Malaysia guys Dan Dalam video itu Indonesia tiada mobil Apa eh Indonesia Indonesia tiada mobil nasional Tapi Baru saya tahu Sebenarnya Indonesia Ada mobil nasional guys Tapi tidak berapa Mendapat sambutan Jadi hari ini kita akan Nonton video yang ini nih Moga semua kawan-kawan ini Berada dalam Keadaan yang sihat Selalu dimurahkan rezeki Dipermudahkan segala urusan dunia Dan akhirat Amin Jangan lupa klik like Comment Dan share video ini guys Oke Jadi Tanpa berbahasa basi lagi guys Mari kita sama-sama nonton Mobil nasional Indonesia Let's go Satu do Nggak cuma SMK Inilah 5 mobil nasional Indonesia Yang pernah Dijudakan Yang pertama Maurena Singkatan dari Mobil rakyat Indonesia Menurut kabar matinya Maurena Karena mesinnya itu Tidak cocok Bekerja berat Dan cuaca panas Di negara tropis Yang kedua Maleo Mobil yang diciptakan Tergat kerja selama Dengan rover Inggris Dan milag Desain dari Australia Selain itu mobil ini Juga dirancang oleh BJABB Dengan kurang lebih Sebelas rancangan Tapi proyek ini terbengkalai Saat era Suharto Lengser Ketiga MR90 Atau singkatan dari Mobil rakyat Era 90 Ini merupakan Proyek nasionalisasi Dan pengembangan Dari salah satu Mobil Mazda Yang kembang timur Atau teknologi Industri mobil rakyat Jadi salah satu Mobil nasional Yang berhasil Dijuat Masalah ke publik Dengan cara Bekerjasama Dengan Kia Motor Yang kelima Bimantara adalah Proyek mobil nasional Yang punya kesamaan Dengan mobil timur Karena menggunakan Produk dari Korea Selatan Kalau timur kan Dengan Kia Sedangkan Bimantara Menggunakan Hyundai Tapi kedua merek itu Harus sama-sama Lengser atau bangkrut Karena krisis 98 Tiga mobil asli Buatan Indonesia Yang pertama Yalah SMK SMK adalah Mobil buatan Dalam negeri Yang diproduksi oleh PT.Solo Manufaktur Kreasi Di kota Solo Jawa Tengah Mobil ini Pertama kali diluncurkan Pada tahun 2013 Dan menjadi sorotan publik Karena dianggap Sebagai mobil nasional Yang dibuat oleh Anak bangsa Yang kedua Mobil timur Mobil timur adalah Mobil nasional Pertama Indonesia Masih ada sampai sekarang Yang diproduksi oleh PT. Timur Putra Nasional Di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto Mobil timur Diluncurkan pada tahun 1996 Dan menjadi mobil Yang cukup populer Di Indonesia Produksi mobil timur Dihentikan pada tahun 1998 Setelah terjadi Krisis moneter Di Indonesia Yang ketiga Mobil Maleo Mobil nasional Yang bernama Maleo itu Tercetus saat B.J. Habibie Masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi Atau sebelum dipilih Menjadi Presiden Indonesia Yang ketiga Nama Maleo sendiri Terinspirasi dari Salah satu burung endemik Indonesia bagian timur Yang memiliki Nama lengkap Maleo Senkawor Terus Buat kamu yang lagi Nyeri mobil Buat ajak cewek jalan Gaskan ke dealer Suzuki aja Langsung Sat-sat Deal Indonesia Pernah bikin mobil nasional loh Tapi sekarang kemana ya Ayo Kita bahas Jadi macam mana Tahun 1966 Presiden Soeharto Mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1966 Mengenai Pembangunan industri mobil nasional Yang dipimpin oleh Pak Tommy Soeharto Mobil ini Bernama Timur Timur Singkatan dari teknologi industri mobil rakyat Mobil Timur Bekerjasama dengan Kia Motors Dan dirilis tahun Oh dari Korea 1986 Semua orang Langsung minat beli Karena harganya Mulai dari 35 juta rupiah Padahal Kompetitor jual dengan harga 2 kali lipat Kok bisa murah ya Semua Karena Pembebasan pajak Jadi Mobil Timur diimpor dari Korea Lebih murah Dan mudah Tapi Ini menjadi keputusan yang buruk Industri mobil Dari Amerika Serikat Jepang Sampai Eropa Protes tentang ini Sampai dibawa ke WT Karena gak bisa bersaing Akhirnya Perusahaan ini tutup Tahun 1997 Karena krisis moneter Dan turunnya Presiden Soeharto Dari Jabatan Presiden Ada yang masih punya mobil ini? Coba Tersiq komen Jadi kira old school adalah Ini apa nih? Wih laju om Full electric EV Tapi di Indonesia dipamerkan oleh ION Sebagai showcase teknologi mereka Mobil ini memiliki baterai 74,68 kWh Yang bisa melajukan hingga 500an kilometer Wih laju Dan untuk mengurangi bobot Bodi serta sasis terbuat dari Carbon Fiber Wih Carbon Fiber badan dia Terus ada minum gak? Thank you, thank you Wih sempat menem Promot lagi Teh pucuk Apalagi Teh pucuk ini adalah Official T-Partnernya Gias Terima kasih Nis Wow Wih di dalam dia Wih cantik Baik sekali mobil ini belum dijual di Indonesia Tapi setidaknya menunjukkan teknologi yang sudah dimiliki oleh GAC ION Luar biasa Dia macam spotka-spotka gitu Jadi itulah siapa bilang Indonesia tidak ada mobil nasional Lebih banyak dari yang ada di Malaysia Malaysia dua aja Proton dan Pro dua Tapi kalau di Indonesia banyak gitu Ada Timur Ada apalagi Malio Apalagi satu Macam ada tiga Tapi sekarang sudah ditutup lah Dia punya produksi kan Tidak ada lagi Tapi ini pun Saya rasa sangat macam kagum lah gitu Sebab dia dulu lagi Dia sudah duluan daripada Malaysia Sebenarnya nih Cuma tidak diteruskan Dia punya produksi lagi Jadi kalau menurut kalian guys Apakah harus ada lagi Produk nasional Ataupun macam kereta nasional Indonesia Yang sekarang guys Sebab dulu Yang dulu punya sudah tiada kan Jadi sekarang patut ada atau tidak Tapi bayangkan Indonesia Kaget saya guys Nampak EV Electronic vehicle Itu tadi Kalau diproduksikan Saya rasa pasti akan menjadi Satu pasaran yang luar biasa guys Luar biasa keren guys Oke sampai disini Video saya pada kali ini dulu Komen di ruang komentar Di bawah pendapat kawan-kawan semua Dan kita akan jumpa lagi Di video yang akan datang Good people Terima kasih keren Assalamualaikum Salam sentara Demi bangun Yo teman-teman Ojo lali di subscribe yo Channel ku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax